Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam American Standard Version, dibilang ini, now faith is assurance of things hopeful, a conviction of things not seen. Pantidah, dalam arti bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan begini, bahwa iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu sebetulnya sangat sederhana, bahwa mempercayai segala sesuatu yang tidak kita lihat di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Bahwa ketidakmungkinan itu sebetulnya tidak ada di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita mau belajar meyakini bahwa di dalam Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Lihat, iman adalah dasar, iman adalah fondasi, iman adalah bangunan paling penting dalam kehidupan kita, yaitu yang ditanam pertama kali, yaitu fondasi. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita punya pengharapan, dasari dengan iman, iman di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak tergerak dengan keperluan hidup kita, tidak tergerak dengan kebutuhan-kebutuhan kita, tapi Tuhan tergerak dengan iman percaya kita kepadanya. Ya, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, sekalipun mata kita tidak melihat, tapi waktu kita percaya kepadanya, kita melihat dengan mata iman, dan bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang besar. Saat ini kekasih Tuhan, jangan takut di dalam segala situasi, kondisi yang Bapak, Ibu, Saudara sedang hadapi, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah dengan iman bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menguatkanmu, Tuhan yang menghiburkanmu, Tuhan yang menolongmu, memampukanmu, melakukan hal-hal yang menurutmu tidak mungkin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.